selamat siang para pemirsa youtube kita lanjutkan ini adalah template kalender yang kesekian kalinya ya kita akan bagikan dengan template kalender meja disini teman-teman temanya adalah desainnya abstrak ya berwarna ungu full color nanti kita akan bagikan link dan juga filenya ya kita langsung saja pada pembahasannya oke teman-teman disini yang akan kita bagikan yaitu adalah file cdr ya disini kita buka aja dulu untuk file cdr nya oke setelah itu juga ada file psd ya semuanya juga ada 4 style teman-teman nanti teman-teman bisa digunakan langsung oke sebelumnya teman-teman disini kita lihat dulu ya bagaimana filenya akan kita gunakan ini adalah style yang pertama itu psd1 ini psd2 ya dengan format satu bulan ini juga format satu bulan karena kalender meja supaya kelihatan aja ini format empat bulan ya ini empat berarti yang belum terbuka adalah yang kedua sepertinya ya nah ini adalah yang kedua format dua bulan oke teman-teman disini yang perlu kita bahas pertama adalah memasukkan wallpaper yang kedua adalah mengganti teks dan yang ketiga adalah mengganti judul kalender ya disini ada tahun kalendernya kebetulan masih 2021 kita akan update menjadi 2022 atau ke tahun-tahun selanjutnya sebelumnya biar biar teman-teman mengetahui juga file ini yang kita gunakan ya ukurannya yaitu di satuan cm 21 ke 15 cm jadi ini masih bisa diprint menggunakan printer biasa jadi teman-teman nanti bisa menggunakannya di kelas eh di kelas menggunakannya di rumah ya di rumah masing-masing atau printer biasa aja Oke kita langsung pertama di bagian ini untuk memodifikasinya ada pada bagian layar ya di bagian layar di sini kita and group layer aja dulu ada beberapa poin ya ini untuk teksnya nah ini untuk abstraknya dan beberapa poin yang lain juga Oke produk ketahui kita juga bisa merubah gambarnya dengan menggunakan maksudnya merubah warnanya ya membungendakan di sini ada pada bagian hue saturation seperti itu jadi pada bagian layer ya di sini kita tinggal digeser saja seperti itu lebih ungu lebih biru lebih merah muda lebih orange dan lain-lain ini untuk menentukan warna dan ini untuk menentukan kepekatan warnanya seperti itu ini untuk gelap dan terangnya ya seperti itu teman-teman nanti bisa disesuaikan dengan selera saja itu untuk merubah warna selanjutnya kita akan memasukkan objek ya di sini objek atau foto ya wallpaper perusahaan atau wallpaper teman sendiri mungkin kita langsung masukkan saya sudah siapkan di sini untuk wallpapernya ya ada yang ini ya ini kita masukkan saja ke dalam Photoshopnya seperti itu tunggu lalu ditekan enter sebelumnya teman-teman eh pada bagian layer di sini atur dulu ya untuk file-nya biar kelihatan nah ini adalah eh objeknya akan dimasukkan jadi kita atur aja dulu seperti itu barangkali ada engkau yang terbaik dari foto gedung atau perusahaan teman-teman seperti itu kalau sudah silahkan pada bagian grup ya di sini teman-teman diklik aja ya tekan kontrol lalu diklik ya sekali lagi teman-teman tekan kontrol lalu diklik pada bagian grup yang warna putih seperti itu jadi ini seleksinya akan mengikuti pada bagian warna putih yang tadi Oke kita kembali ke bagian gambar yang tadi ya wallpapernya kita filenya dipulkan seperti itu lalu masuk pada bagian di sini di bawah ada bagian air layer mesh ya tinggal diklik aja otomatis ini gambarnya masuk ke dalam pada bagian frame atau pada bagian bentuk seleksi yang sudah kita buat tadi yaitu untuk memasukkan objek ya selanjutnya kita ganti untuk tanggalnya ya di sini ada tanggal 2021 kita ganti aja yang ini untuk bagian tanggal kita and group layer dulu ya ini dua dua satu kita ganti menjadi dua 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 ya Oke sudah tinggal diganti untuk tanggalnya ya teman-teman di sini tanggalnya sudah ada ya untuk ininya ya untuk hari-harinya jadi sama kan jadi kita tinggal ganti aja atau kita hapus saja Oke kita hapus saja menggunakan teks dulu untuk hari-harinya kita delete seperti itu Oke kalau sudah sekarang kita masuk ke dalam tanggal file yang sudah diberikan nanti teman-teman untuk di link downloadnya ya ada dua ya ada temdet ya di sini ini untuk download hari libur nasional dan yang ini digunakan untuk template-nya ini teman-teman cara menggunakannya nanti linknya tinggal di download aja di deskripsi ya tinggal di download masukkan di ambil dulu file-file nya nanti tinggal di custom sesuai dengan keinginan Oke kalau sudah ini ya hasil downloadnya nanti ini adalah hasil download kalender kalender abadi ya tahun-tahun selanjutnya nanti juga masih menggunakan yang ini sekarang kan 2021 kita update menjadi tahun 2022 tadi kita mengeditnya di bulan Januari ya berarti yang dimasukkan ini aja berarti dari tanggal apa angkanya saja ya kita copy aja seperti itu lalu kita buat file baru ya kita tampung dulu file new terus dipilih disini ada clipboard ya bisa menggunakan foto landscape boleh seperti itu dan disini ukurannya resolusi diatur 72 saja lalu kita tekan Oke setelah itu teman-teman tinggal kita gunakan text tool diklik Oke pada bagian kampas putih lalu dipastikan otomatis ini kita punya satu buah tanggal kalau sudah teman-teman tinggal kita dimasukkan saja ya ke dalam yang tadi ya yang ini kita drag ke dalam Photoshop maaf kita drag klik dulu ke dalam iya seperti itu ya ini warnanya masih hitam ya teman-teman kita ganti dengan warna putih caranya klik dua kali pada bagian text lalu diganti menjadi warna putih seperti itu Oke setelah itu teman-teman ini sudah menjadi warna putih bisa dilihat tinggal diganti untuk ukurannya ya ini pada bagian A ya kita perbesar saja ukurannya Oke saya dilihat nah dicukupkan dulu lalu untuk enter nya ya atau spasi diantara hurufnya Oke kita perbesar lagi Iya tidak dir kalau dirasa sudah cukup teman-teman tinggal kita disesuaikan saja seperti itu ya Oke itu untuk cara merubah memasukkan tanggal memasukkan gambar dan merubah warna di dalam Adobe Photoshop kalau untuk tanggal merah teman-teman tinggal dimasukkan saja disini misalkan mau tanggal merah ininya di blog lalu diklik dua kali dan diganti menjadi warna merah selanjutnya ini tinggal diisi pada bagian ini ya dimasukkan angkanya dan dimasukkan hari liburnya seperti itu Oke itu untuk Photoshop sekarang untuk slide-slide yang lain juga kurang lebih sama ya baik itu formatnya dua bulan empat bulan dan seterusnya selanjutnya kita menuju ke Corel draw ya di Corel draw kita juga sudah dipisahkan untuk file nya ya per file itu ada satu gambar kita angrup dulu ya ini notifnya kita diawaskan aja ya untuk desensinya kita masukkan foto berarti ya foto yang tadi itu di sini berarti ya ada di wallpaper lalu kita masukkan ke dalam Corel draw Oke kita perkecil dulu teman-teman ini terlalu besar kita masukkan saja 10% misalkan Oke ini kita perbesar iya seperti itu kita turunkan dulu ke bawah order to back layer nah seperti ini ini sama tinggal klik kanan power clip inside seperti itu Oh sebentar ini masih di grup ya posisinya jadi kita angrup all dulu sepertinya Iya seperti itu Oh sebentar sebentar kita angrup objek aja dulu nah biar tidak pusing nanti ya oke nah ini sudah kita klik kanan lalu power clip Hai sebentar salah 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 mengklik harusnya di sini Iya seperti itu oke tinggal mengganti angka di sini ya teman-teman ini ada notif tadi ini baru di angrup all sebentar kita bertahap saja nah ini ya ini di angrup all ini dihapus angka satunya ganti menjadi angka 2 Oke jadi 2022 kalau sudah selanjutnya tinggal kita mengganti tanggal saja cara mengganti tanggal teman-teman eh sama seperti yang tadi kita masuk ke kalender abadinya ya di sini oke kita copy aja di sini berbeda dengan Photoshop teman-teman caranya masuk di edit ada paste spesial ya kalau tadi kan paste biasa ya kalau sekarang paste spesial pilihnya di sini ada teks lalu tekan Oke seperti itu kita kebawakan dulu kita atur dulu untuk boxnya yang ini tangannya boleh kita buang ya sebentar ini supaya tidak terbuang untuk tanggalnya Iya seperti itu lep tarik ke bawah dan di delete yang ini ganti dulu warnanya warna putih boleh dikasih outline ya supaya jelas seperti itu lalu kita drag dulu oke oke ini kan belum pas ya untuk jaraknya ya teman-teman kita duplikat dulu mana tahu nanti kita di butuhkan lagi ya ini tinggal di klik kanan lalu di convert to group atau menggunakan control key ya kita di drag disamakan di sini dengan apa pada bagian garis-garis lurusnya ya seperti itu oke itu cara mengganti tanggal mengganti judul memasukkan gambar begitu pun untuk template template yang lainnya caranya tidak jauh berbeda dengan tema abstrak ini nanti file-nya akan kita bagikan terima kasih sudah menonton silahkan teman-teman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat file-nya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua terima kasih sudah menonton salam belajar nasya channel